Intro Selamat datang di rumah sakit umum daerah Dr. Abdul Aziz RSUD Dr. Abdul Aziz terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 28, Kota Singkawang, Kalimantan Barat Melayani dengan hati, bekerja dengan ikhlas, menjadi motor rumah sakit yang berdiri pada tahun 1987 ini Moto ini memantapkan RSUD Dr. Abdul Aziz untuk memberikan pelayanan efektif dan efisien Di antaranya dibuktikan dengan upaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam reformasi dan birokrasi RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang telah berproses menjadi wilayah kerja yang bebas korupsi Prima dalam pelayanan publik dan bersih dalam birokrasi Perubahan dan perbaikan senantiasa kami lakukan demi mengoptimalkan kinerja Dengan harapan terciptanya pelayanan yang transparan, bermutu dan profesional Untuk itu, seluruh pegawai dan staff di RSUD Abdul Aziz sepakat menandatangani pakta integritas Untuk membangun zona integritas wilayah bebas korupsi Dengan menerapkan 6 kelompok area kerja Manajemen perubahan diawali dengan membentuk tim kerja melalui proses seleksi Dengan prosedur dan mekanisme yang jelas Personel tim yang terpilih adalah mereka yang berkompeten Serta mampu berkomitmen dan menerapkan WBK Sehingga setiap orang berkontribusi memastikan kegiatan berjalan dengan dinamis Tim kerja dinahkodai direktur yang aktif dan bertanggung jawab Direktur yang dapat menjadi teladan bagi segenap pegawai dan staff Dalam area kerja penataan tata laksana RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang menerapkan standar operasional prosedur Sehingga pelayanan berjalan efektif dan efisien SOP tersebut dimulai ketika pasien tiba di rumah sakit Petugas RSUD Dr. Abdul Aziz akan melakukan penumpukan tubuh-tubuh Dan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan benar Kemudian pasien dapat mendaftar melalui mesin antrean Atau dapat melakukan reservasi secara daring atau online Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore Dengan nama Antrean Online RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang Setelah nomor antrean dipanggil Pasien akan memperoleh tindakan medis dan menjalani pemeriksaan Selanjutnya pasien akan mendapatkan resep obat Yang dapat diambil di loket farmasi Pembayaran obat tidak hanya dapat dilakukan secara tunai Namun juga secara non-tunai Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pasien RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang juga memasang kamera pemantau atau CCTV Masyarakat pun dapat selalu memperoleh informasi terkait layanan rumah sakit dan informasi kesehatan lainnya Melalui laman web serta media sosial resmi milik RSUD Dr. Abdul Aziz Media sosial ini juga menjadi kanal bagi RSUD Dr. Abdul Aziz Untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat terkait pelayanan rumah sakit Penataan sistem manajemen sumber daya manusia menjadi aspek yang turut diperhatikan Perencanaan kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Dr. Abdul Aziz Selaras dengan pemetaan jabatan dan analisis keban kerja Sesuai dengan Renblut Rencana Pegawai dan Staff berdasarkan Permenpan No. 75 Tahun 2004 Hal ini juga didukung oleh SDMK yang diperbaharui setiap tahun Sesuai dengan klasifikasi RSUD Dr. Abdul Aziz Yaitu rumah sakit tipe B non-pendidikan Berdasarkan PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2019 RSUD Dr. Abdul Aziz juga memiliki pola mutasi internal dan eksternal Bagi pejabat struktural dan staff Mutasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pegawai Setelah penempatan juga dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas mutasi tersebut Untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pegawai RSUD Dr. Abdul Aziz juga melakukan serangkaian kegiatan Seperti in-house training, diklat, workshop, dan juga bimtech Pengembangan kompetensi disesuaikan dengan sasaran kinerja pegawai Dan terus dievaluasi setelahnya Kinerja individu selalu dinilai secara periodik Agar dapat menjadi dasar untuk memacu pegawai meningkatkan performa kerja mereka RSUD Dr. Abdul Aziz juga memastikan disiplin, kode etik, dan kode perilaku dijunjung tinggi Caranya dengan memberikan sanksi atau peringatan sesuai aturan yang berlaku Dalam kelompok kerja penguatan akuntabilitas, RSUD Dr. Abdul Aziz senantiasa memastikan pimpinan terlibat dalam perencanaan Penyusunan penetapan kinerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja, serta pengambilan keputusan Terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan anggaran dan penggunaan sumber penghasilan Penguatan pengawasan di RSUD Dr. Abdul Aziz juga terus dilakukan untuk membangun zona integritas wilayah bebas korupsi Seperti dengan pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, serta penanganan benturan kepentingan RSUD Dr. Abdul Aziz juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik Di antaranya dengan membuat SK standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta penilaian terhadap kepuasan atas pelayanan rumah sakit Inovasi pun terus dilakukan, di antaranya dengan layanan pembayaran satu pintu yang beroperasi 24 jam Tarif pelayanan juga dipasang dalam bentuk standing banner, sehingga transparan dan dapat memberi kepastian harga atau tarif yang dibayarkan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas pelayanan Produk layanan yang menjadi unggulan RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang yaitu layanan bedah digestif dengan dokter subspesialis bedah digestif Layanan bedah syaraf, serta alat CT scan 128 slice yang dapat menghasilkan informasi dan memberikan gambaran diagnostik yang lebih baik pada pasien Kerja nyata RSUD Dr. Abdul Aziz terbukti pula melalui berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun regional Sebagai direktur, saya selalu mengingatkan dan memotivasi kepada seluruh karyawan dan karyawati RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang Untuk selalu menjaga komitmen, memwujudkan wilayah kerja bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang akan selalu berupaya memberikan pelayanan berorientasi kepada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan Dukung dan awasi kami untuk tetap menerapkan kebebas korupsi, bebas kolusi dan bebas nepotisme Jangan berikan gratifikasi kepada kami, jangan berikan kesempatan kepada kami untuk melanggar komitmen yang telah kami bangun ini Terima kasih, salam sehat Saya Dr. Andes Sumastro MSI, Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dengan ini menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang Untuk ikut serta dalam evaluasi pembangunan zona integritas menuju diraihnya predikat wilayah bebas korupsi di Kota Singkawang Alasan pemerintah Kota Singkawang untuk mendorong Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Singkawang ini adalah keberadaannya sebagai etalase pelayanan publik Yang diharapkan akan semakin baik memberikan layanan kepada masyarakat Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deswita Yani, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singkawang Mendukung pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang Sebagai salah satu mitra BPJS Kesehatan, RSUD Dr. Abdul Aziz berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya program JKN KIS Antara lain dengan peningkatan mutu kualitas pelayanan serta mengedepankan keterbukaan informasi Peningkatan mutu kualitas pelayanan dilakukan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui program BPJS I Serta adanya informasi nomor kontak pengaduan PIC Rumah Sakit dan PIC BPJS Kesehatan yang selalu siap untuk membantu kebutuhan peserta JKN KIS Selanjutnya, sebagai bentuk keterbukaan informasi, peserta JKN KIS melalui aplikasi mobile JKN KIS Smartphone Dapat melihat informasi terkait ketersediaan tempat tidur di RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang yang otomatis terupdate setiap hari Mari kita wujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan Demi terciptanya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi kota Singkawang Yang saya apresiasi, sekarang pembayarnya sudah bisa dilakukan dengan non-tunai Fasilitasnya canggih dan berkualitas, dokternya lengkap, pendaftarannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya Pelayanannya pun bagus dan memuaskan, petugasnya pun ramah dan baik-baik Gratifikasi? Nol! Deputisme? Nol! Korupsi? Nol! Lainan prima? Yes! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!